Kegiatan ekspor di pos pemeriksaan lintas batas atau PPLB Aruk sudah dimulai. Guna mendukung penguatan ekonomi masyarakat perbatasan, Selasa 14 Januari, Bupati Sambas Adbah Rumin Sohili bersama Kepala Kantor Direkturat Jenderal Beadan Cukai atau DJBC Kalimantan Barat, Azhar Rashidi, dan Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kalimantan Barat, Eduard Upe Naenggolan melakukan peninjauan di PPLB Aruk, Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Pada kegiatan yang dihadiri Pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas ini, Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat, Eduard Upe Naenggolan menjelaskan tujuan pihaknya bersama Bia Cukai Kalimantan Barat ke Aruk dalam upaya mendorong perekonomian masyarakat perbatasan, serta menginventarisasi setiap permasalahan yang ada di PPLB Aruk. Kita akan menginventarisasi permasalahan yang ada. Nah, maka tadi ke PPLB Aruk, kita minta apa saja yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Sambas yang menghalangi pertumbuhnya PPLB sebagai peserta ekonomi yang baru. Nanti ketika ada itu, maka kita akan disusui dengan teman-teman lembaga terkait. Di tempat yang sama, Azhar Rashidi, selaku Kepala Kantor Direkturat Jenderal Beadan Cukai atau DJCB Kalimantan Barat menjelaskan upaya mendorong serta memberikan kemudahan ekspor bagi masyarakat Kabupaten Sambas. Pemerintah Global, pendekatan perekonomian yang berbatasan kepentujuan dari nama cintanya Presiden. Wujudnya seperti ini, bukan cuma ekspor ini, kita juga mengalami industri yang punya nilai tambah, dan kita juga sudah banyak memfasifikasi infrastruktur maupun peratur-aturannya menyangkut riset di fiskal. Dengan dukungan pemerintah pusat, serta hadirnya Pejabat Provinsi Kalimantan Barat di PPLB Aruk, ditegaskan Bupati Sambas Adbar Mencuhaili semakin memperkuat dimulainya ekspor bahan mentah dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas. Semakin memuatkan apa yang telah kita mulai, bahwa aktivitas ekspor di perbatasan sudah kita mulai, lalu ada penguatan-penguatan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, dan hari ini dua pejabat Kalimantan Barat hadir di perbatasan untuk semangat memperkuat upaya kita. Kedepan ini sangat menjanjikan dan memperkuat ekonomi masyarakat perbatasan Kabupaten Sambas. Tentunya hari ini kita ekspor bahan mentah, kedepan apa yang disampaikan tadi juga adalah kita akan merespon adanya industri di perbatasan, sehingga itu betul berefek kepada peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan Kalimantan. Terima kasih, Bapak. Kepada CSMTV, Azhari Rashidi, Kepala Kantor Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Kalimantan Barat, menjelaskan tentang permasalahan moda transportasi yang tidak bisa langsung ke Malaysia, serta upaya koordinasi sosik Malindo, guna membantu masyarakat di wilayah perbatasan. Tempatan dengan dasar ini, ini masalah moda transport yang nggak bisa langsung ke Malaysia, ini akan kita jadikan, dan saya bicara, kita bicara sama Pak Bupati, nggak akan langkat di tingkat lebih tinggi di sosik Malindo, supaya ada timbal balik antara Malaysia dan Indonesia, juga nanti moda transport dari Malaysia. Berpindah moda transport, nambah kos bagi pengusaha, kita harapkan kalau dia bisa langsung, ini akan sangat membantu bagi masyarakat usaha. Dari pantauan di lapangan, tampak Bupati Sambas bersama Kakanwil DJCB Kalimantan Barat, serta Kakanwil DJKN Kalimantan Barat, serta pejabat terkait, melihat langsung proses ekspor bahan mentah yang akan diekspor ke Malaysia. Ada mobil yang langsung membawa barang kita ke negara sebelah. Hari ini masih dikidahkan. Barang yang kita akan bawa ke negara sebelah, itu masih dikidahkan ke mobil. CSMTV madahkannya. CSMTV madahkannya. CSMTV madahkannya.